Nih Habis Malik ban, ngeser ban Sarapan disik Sarapan pagi Sate kuah Ini biasanya itu Kuahnya ditaruh Di mangkok sendiri Tapi ini balungannya habis Jadi ya wis Disiram di nasinya Wis, magang sik Sarapan dulu Tidur Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Aku udah dikintamani Ini Selahnya itu sama semua Aku mangkat Kan saya udah mangkat kabah Ini raisatola Mas Zeni Ya ini mas Yadi ini Kayak ekspedisi ini Ada kemana ini Ini baru nelpon ini Tunggu Terus ini loh Ban ku kemarin Yang di kiri tak pindah Ke kanan Yang jedot kemarin Karena untuk beban muatan itu kan Lebih berat ada di kiri Karena memang Jalan itu kan Cenderung miring ke kiri Kemarin waktu masih muatan Kemarin waktu masih muatan Batu Mau tak lukir itu Mau tak lukir itu Yang aku duduk Luruh Yang mau tanap Aku gak yakin Terus ini kan Udah kosong Jadi Baru berani lukir Yang penting bisa sampai rumah Dengan selamat Aman Minyak goreng Bekas Atau jelantah Jadi Batu roda ku itu Tak kasih ini Minyak jelantah Ada juga yang dikasih Remason Ada juga yang dikasih Stimpat Tapi kalau aku pakainya Ya ini Minyak jelantah Atau minyak goreng Yang bekas Bukan yang baru Ini alhamdulillah Udah Kelar Udah Kelar Olahraga Nah ini Gokreanya Udah ada di kiri Gokreya Terus untuk Aulusnya Tak pindah Ke kanan Kan Supaya aman Terus untuk Ban kemarin Ini ya Ban ini kemarin Itu sebelum Berangkat itu Udah Tak cek dulu Jadi sebelum Aku muat batu Itu untuk Ban Udah pasti Selalu Aku cek Karena kan Muatan yang Aku bawa itu Dibilang berat Berat Dibilang enggak Karena untuk Yang lebih ringan Ada Terus yang lebih Berat itu Ya muat pasir Itu kan Lebih berat Tapi kalau saya Ya tapi Lumayan berat Orang 10 10 ton Lebih dikit Jadi setiap Aku berangkat itu Aku Kontrol Aku cek angin Nanti sampai Bali Jakarta Sampai rumah Itu kan sekitar Satu minggu Itu kalau lancar Nanti berangkat itu Ya tetap aku cek lagi Karena kalau enggak Aku cek itu Aku sendiri juga Enggak yakin Jadi ojo Terus ngomong Mergo bani kurang angin Mergo bani Orang cek Enggak Enggak seperti itu Bannya udah Aku cek Karena Sopir kan juga Cari amannya Terus kemarin itu Ada yang bertanya Mas Ban depan Kalau dikasih Ban kawat Gimana Ya ada Nah ini Ini dikasih Ban kawat Tapi ini kelihatannya Cuman Ya sementara Tidak Terus-terusan Tidak Terus-terusan Dipasang Tapi ini Masih tebel Untuk ban kawat Seperti ini Kalau ditaruh Di depan itu Rasanya Gliar Orapa enak Lebih enak Ban benang Nah ini Ban aulus Yang batik Batik kasar Ini batik antahu Jadi Bukan ban kawat Gak ngarepi apa Pena Oh saya Enten Kurapena Griel Griel Langge Dipasangi Ban kawat Karena Ya saya enak Enaknya Kupi Ini platka Langge Nah ini Drivernya Kemarin ada Yang bertanya Kok enak Brilian Mas Ini Ini Truk Brilian Ini Tapi Udah Tapi Itu Truk Truk Brilian Itu Pun Buat Tenten Oh Puntel Jadi Aku tahu Truk Brilian Itu Waktu Musim awal Ada Truk Ini Ada Truk Kontas Itu Brilian Sering ikut Kontas Tapi Belakang Ini Kan Udah Gak Ikut Terus Untuk Yang Ini Isus NMR Ini Juga Udah Dijual Udah Pindah Tangan Variasi Simple Tapi Tapi Sepertinya Ini Dulu Pengamannya Tidak Seperti Ini Ganti Kayaknya Lihat Dari Dampernya Dia Satu set Cama Belakang Pull Ini Kita Pengamannya Ganten Ini Badan Ini Susu Anamar Nah Nih Kemarin Enggak Michelin Mas Ini Ini Baunya Michelin Tapi Lu Kan Apa Bawa Tidak kalau kembangnya beri misalkan itu diroplak oh, diroplak diroplak diroplaknya juga diroplaknya juga diroplaknya diroplaknya juga diroplaknya tidak, jari ini hasilnya pripon sudah mengerti diroplaknya mas, diroplaknya diroplaknya juga diroplaknya juga jadi untuk ban kawat, ban radial itu katanya bisa diroplak atau dikanisir jadi untuk teman-teman yang pernah nganisir ban kawat, tolong nulis di kolom komentar biar teman-teman semua itu tahu sebenarnya itu emang bisa apa enggak untuk ban kawat itu dikanisir karena aku sendiri juga belum pernah lihat belum pernah tahu untuk ban kanisiran eh, ban kawat ban radial itu dikanisir lagi dikanisir satu kali masih bisa dipakai lagi tapi aku belum pernah ketemu ya, kapan-kapan kalau ketemu tak bikinin videonya buat pengetahuan buat pengetahuan kita semua ya terus untuk saat ini teman-teman yang pernah mengalami apalagi apa syukur-syukur pernah melakukan juga ban radial diroplak ya tolong nulis di kolom komentar biar aku tahu terus teman-teman itu juga tahu semua masyadi masyadi persiapan muat ke magetan minta magetan magetan saya itu eh aku ya magetan gelam solo gelam perwadadi gelam semarang ya gelam jenisnya juga kudus mas oh mitra bali dia minta muatan kudus magetan magetan ini minta pirata selawih eh muatnya yang pinggan oh iya ajuknya gak dicapat ini kalau muatan dipinggan itu ajuknya harus dilepas tapi gak dilepas ya gak apa-apa terselah dari sopernya tapi paling kamu minta lokasi membriat terpali ajur kalau ke lokasi wadalah kamu tahu lah kapan dari itu udah ada cuplikan video video sedikit waktu aku jalan di pinggan ada video terus sampai ini orang kuat nyimpen memori jadi aku cuplikan sedikit udah semoga aman sampai rumah besok ganti ban lagi udah ini tengok-tengok ini loh tidak di tempatku di Boyolali tidak di Wonosari tidak di Bali semua itu lagi seneng bonsai kalau untuk di Jogja pohon pule serut kalau disini buah gue lihat apa karena memang untuk saat ini lagi tren bonsai sudah oke itu tadi sedikit video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati